Pernah verbal, Pak Jokowi sudah memerintahkan. Pernah memerintahkan untuk memenangkan 0-2. Atau jangan-jangan nanti Pak Prabowo justru tidak dapat suara di Pemekasan. 30% sampai 35% apa yang dilakukan oleh relawan untuk mencapai target itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Kita akan sampai pada tanggal 14 Februari. Di mana tanggal itu kita akan menentukan pilihan siapa yang akan memimpin Indonesia. Hadir sudah di studio Klik Madura, Bang Agus Sejarwadi. Assalamualaikum bang Agus. Waalaikumsalam. Beliau ini koordinator ya Baranusa. Ya di Pemekasan. Barisan Rakyat Nusantara. Di mana seperti yang kita ketahui Baranusa ini salah satu kelompok relawan yang dekat sekali dengan Prabowo. Kira-kira begitu. Dengan Pak Jokowi-nya. Oh dengan Pak Jokowi-nya. Karena lambangnya ada lambang Jokowi. Mas Agus Sejarwadi ini memiliki pengalaman politik yang luar biasa sekali di Pemekasan. Saya mengikuti betul beliau ini mantan politisi, juga mantan ketua partai. Beliau ini juga pernah menggalang kekuatan sosial dan banyak sekali kegiatannya. Hari ini beliau turun langsung, turun gelanggang untuk memenangkan Prabowo-Hibran di Pemekasan. Siap. Mas Agus, gimana persiapan nih? Sebentar lagi sudah pemilihan. Oke, betul. Begini mas, jadi kalau di Baranusa itu, di Baranusa itu kan sifatnya relawan. Oke. Jadi relawan ini sifatnya hanya menambal kekurangan yang tidak dilakukan oleh tim dari partai-partai itu. Oke. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan atau belum bisa dilakukan, maka itu tugas kami untuk melakukan itu. Begitu. Ya wajarlah kalau sekarang ini kerja relawan lebih nampak daripada kerja partai. Karena apa? Karena Pilpres sekarang berbarengan dengan pilihan legislatif. Oke. Jadi kemungkinan besar tim nasional itu memahami betul bahwasannya semua ketua partai, pengusaha partai semuanya nyalak. Nyalak, ya. Jadi... Memikirkan keselamatannya diri sendiri dulu. Lebih mau tambahkan menyelamatkan diri dulu daripada menyelamatkan anggaplah yang Pilpres. Makanya relawan itu lebih banyak kerjanya lebih dioptimalkan untuk bagaimana bisa menutupi itu. Oke. Awal-awalnya kita itu sebenarnya sebelum ada perintah Pak Jokowi, karena menutupi kita itulah setia sampai akhir dengan Pak Jokowi. Oh keren sekali. Jadi tetap mengikuti perintahnya Pak Jokowi. Jadi karena kemudian kebetulan yang menjadi pendampingnya Pak Prabowo ala Gibran, maka otomatis kita mengamankan untuk 0-2 bagaimana bisa menutupi. Tapi secara verbal Pak Jokowi sudah memerintahkan. Pernah memerintahkan untuk memenangkan 0-2? Ya kalau secara verbal tidak. Tidak pernah ya. Tapi dari ketua umum yang kemudian memerintahkan bagaimana 0-2 kan sudah jelas. Oke. Karena ketua ini langsung berhubungan dengan beliau. Artinya Pak Jokowi mau memerintahkan atau tidak memerintahkan karena di sana ada Gibran. Di mana Gibran ini adalah simbol dari Pak Jokowi, maka otomatis Pak Jokowi pasti mendukung 0-2 kan begitu. Betul. Kalau kita flashback ke belakang, terhadap klik Madura, Bang Agus Sujarwadi ini memang setia sekali ke Pak Jokowi. Pada 2019, beliau ini pasca selesainya menjadi ketua partai, kemudian aktif sebagai relawannya Jokowi ya waktu itu. Projo kalau tidak keliru. Awal projo. Setelah itu dengan sekjian itu Mas Handoko saya pamit karena di Jawa Timur itu lebih besar saya di Barajep. Barajep waktu itu. Barisan relawan Jokowi presiden. Artinya samalah bagaimana menangkan Pak Jokowi pada waktu itu. Oke. Dan sampai hari ini setia ke Pak Jokowi begitu? Iya. Tetap intinya Pak Jokowinya. Kalau saya sebenarnya dulu pada saat jadi ketua partai Gerindera, saya tetap menjadi orang yang setia. Begitu kemudian masa tugas dan aktif saya sudah selesai, maka mau tidak mau kan saya seorang politisi yang anggaplah masih darah aktif masih ada, tetap mengambil sebuah pilihan. Dan pilihannya Pak Jokowi. Pada waktu itu Pak Jokowi. Yang berseberangan dengan partai Gerindera telah membesarkan Besar Gus Sujarwadi di Mawakasan waktu itu. Kalau bilang membesarkan lucu, sebenarnya kan begini. Organasi besar itu tergantung orang, tergantung pengurus, tergantung meneggera. Jadi besar tidaknya itu tergantung top leadernya. Jadi sekarang ada anekdot begini, kalau kita ini mantan aktivis itu kan, betul-betul seorang mantan aktivis, mau dimanapun dia pasti bisa hidup. Bisa menghidupkan gitu, bahkan bukan mematikan itu. Jadi tergantung kita, kalau bukan mantan aktivis jadi ketua partai, jadi ketua relawan, nggak bisa. Tapi sulit. Hanya sebatas nama saja, tapi bagaimana teknis di lapangan lebih banyak nggak paham. Siap. Kita flashback ke 2019, ternyata waktu itu Pak Jokowi bersaing dengan Prabowo Subianto waktu itu. Dan Prabowo luar biasa sekali suaranya. Hampir 80 persen, lebih ya. 83 persen. 83 persen kemenangan Prabowo di Pemekasan waktu itu. Pak Jokowi bahkan di beberapa TPS nggak dapat suara sama sekali. Nggak ada sama sekali. Apakah ini akan terulang kembali? Dengan sekarang kekuatan Prabowo dan Jokowi sudah bersatu. Bagaimana menurut analisa dari teman-teman Baranosa ini? Begini, saya sudah dari dulu sampaikan bahwasannya Pemekasan ini adalah kabupaten yang sangat unik. Unik ya? Sangat unik, artinya jangan sok tahu, jangan sok pinter. Kalau tidak betul-betul memahami kondisi Pemekasan seperti apa. Dulu, waktu saya tahun 2019 itu, banyak analisis, mohon maaf, dari teman-teman, anggaplah aparat penegak hukum. Terus dari uns ormas, yang terbesar kata yang dukung Pak Jokowi pada waktu itu. Terus saya rawan yang lain, hitungannya 30-40 persen kemenangan. Pak Jokowi waktu itu? Pak Jokowi. Hanya kalahnya kalah tipis lah dengan Pak Prabowo. Tapi saya pada waktu yang mengatakan, karena saya mentahanku Tua Grindra pada waktu itu. Betul. Jadi saya mengatakan bahwasannya suara Pak Jokowi tidak akan nyampe 20 persen. Mentoknya maksimal 18 persen malah. Sudah diprediksi dari awal? Sudah saya prediksi dari awal. Sehingga pada saat laporan analisis seperti itu, saya dikatakan ***. Oleh sama tim juga itu. Karena yang lain, diusuri yang lain mengatakan minimal 30 persen, termasuk dari bupati pada waktu itu. Saya tidak menyebut bupati siapa, yang diusuri 19-20, mengatakan kemenangan 42 persen. Oke. Dan cuma saya yang mengatakan itu nggak nyampe 20 persen. Mentoknya 18 persen. Pembuktiannya nanti itu setelah penghitungan di PPK. Dan terbukti, hasilnya hanya nggak nyampe 17 persen malah. 16, sekian persen. Persen waktu itu ya. Terus kemudian sekarang ini, kalau 2024 ini, saya melihat nomor urut paslon ini seperti nomor urut kecil kemenangan di Pemakasa. Perolehan. Perolehan. Artinya nomor urut satu ini akan paling banyak gitu. Ya, tetap Anies Baswedan, nomor duanya Pak Prabowo, anggaplah yang dulu itu meskipun berkurang, ya tidak berkurang semuanya pergi nggak. Ya, kalau yang nomor tiga bukan mengecilkan yang lain atau membesarkan yang lain, tidak. Tapi pengalaman dan pengamatan saya. Pembuktiannya nanti. Ini unik, ternyataan Klik Madura, analisa dari Bang Agus Sujarwadi ini, beliau ini bukan politisi baru di Pemakasan. Beliau sudah politisi kawakan, pernah memimpin Partai Gerindera yang kala itu bisa sampai satu fraksi ya. Satu fraksi. Satu fraksi luar biasa. Tetapi paska berhenti dari kursi ketua Gerindera, waktu itu langsung mendukung Mbak Jokowi ini. Selain Pemakasan unik, Bang Agus ini juga unik sekali. Bang Agus. Kalau analisanya nomor urut satu, Alhamdulillah Anies Muhaymin. Amin ini paling banyak, kemudian Prabowo Gibran nomor dua, dan Ganjar Mahfud nomor tiga. Ini kan sedikit, menurut saya, layak untuk kita bahas ini. Pertama, Pemakasan adalah tanah kelahirannya Pemakasan. Sekalipun beliau lahir di Sampang, tetapi beliau besar di Pemakasan. Artinya, di sini kan kandangnya Mahfud lah. Yang kedua, bersatunya antara Jokowi dan Pak Prabowo, yang kala itu Pak Prabowo sampai 83 persen. Sementara Anies Baswedan dan Muhaymin barangkali belum pernah mencatatkan sejarah, memeroleh suara banyak di Pemakasan. Kenapa kemudian analisanya justru Amin yang paling banyak di Pemakasan? Kenapa? Faktor apa itu yang menyebabkan? Jadi gini, saya cukup lama memahami tentang Pemakasan. Karena saya dulu kan, kalau anggaplah aktivis itu mengikuti saya, saya orang-orang banyak berpikir saya agak menanah. Karena dulu waktu kuliah, saya pemikiran yang gak keras. Jadi malah yang bawa HTI Pemakasan itu saya. Yang bawa HTI? Yang bawa HTI, yang mengamankan HTI itu saya. Yang berkomunikasi dengan kelompok-kelompok KG keras itu awalnya saya. Yang sering mengundang ke pondok-pondok pesantin yang keras itu saya. Jadi saya memahami betul tentang dunia Kiai itu dan memahami betul tentang kondisi sosial masyarakat dan ormas yang di Pemakasan. Dan di Pemakasan ini, kelompok dalam tanda kutip garis keras itu, mohon maaf, itu yang sering kemudian anggaplah habaib ini, sangat cinta habaib itu luar biasa di Pemakasan. Kekuatannya luar biasa? Luar biasa. Makanya saya katakan, bisa mengatakan dulu 2019, dokowi tidak akan nyampe 20% karena pertimbangan itu. Karena waktu itu para habaib dukung Prabowo. Betul. Dan di dukung Prabowo. Tidak dukung Prabowo. Tidak dukung Prabowo. Dan kelompok itu sekarang sudah pindah ke nomor 1 ke Bang Habib Anies itu. Sekarang kita kaji lagi, sederhana. Contohnya, ini Fik ya. Di sini otomatis dalam tanda kutip, pandangan orang luar itu Pemakasan tidak sekeras. Sampai kemudian anti dengan partai pengusuhnya Mahfud. Oke. Dan apalagi partai yang memaham bukan bermaksud menjelekkan partai, tidak. Kondisi partai itu saat ini mesti tidak ada kursi. Di Pemakasan ya? Di Pemakasan. Kemudian politik di nasional juga sedang gonjang-ganjing dengan beberapa kader yang keluar dan segala macam. Ini kan kita bicara Pemakasan. Iya, oke, oke, oke. Anggapnya sampai dalam tanda kutip, PDIP dianggap partai ****** oleh kelompok itu. Itu kelompok itu sekarang ada di Bang Anies semua. Di Habib Anies semua. Di nomor 1 semua. Ya kan ya? Pengusung dari nomor Pak Mahfud ini adalah PDIP, P3, dan Perindu. Iya, betul. Ya kan ya? P3 sendiri khususnya Pemakasan. Kalau memaksakan kemudian terbuka dukung Mahfud, ini konsekuensinya ke caleg. Konsekuensinya ke suara partai di tingkatan keempatan. Suara partai nanti di tingkat caleg nanti. P3 yang awalnya pemenang, bisa saja tidak menjadi pemenang, kalaupun tetap jadi pemenang, suara partainya berkurang. Karena sikap antipati masyarakat terhadap salah satu partai pendukung 03 ini begitu. Dan P3 ini kan, di Pamekasa ini tetap akan mengikuti QIAI. Dan di Pamekasa ini memang betul partai pemenangnya lah P3. Tapi kalau mendukung Mahfud yang didalamnya ada PDIP, sulitnya bukan main. Apalagi mereka terbuka sekarang bahwa tegas dan jelas pendukung Anies Baswedan, para pendukung, para QIAI dan para ambil itu. Artinya sekalipun kekuatan mesin partai juga tidak akan maksimal. Mesin partai malah nggak bisa jalan mas. Tidak berani terang-terangan mendukung maksudnya? Tidak berani terang-terangan mendukung. Terutama yang jelas mesinnya, kasusnya P3. Nggak akan berani. Karena bisa membahayakan diri sendiri ya. Itu, mbak lah. Kemen kan orang lapang. Kan begitu kan. P3, sebetulnya tidak akan mengarahkan Pilpres untuk dukung Mahfud. Nggak akan mungkin, terutama di Darah Utara. Nggak ada. Sampai kemarin, saya berikan contoh dari pendukung partai kita. Agar pendukung paslon kita, partai Gelora di pusat. Seharusnya dukung kepada Prabowo. Dia langsung jadi jurkang kemarin, kan naik kan. Karena kondisinya beda, Pemekasan. Kondisinya Gelora itu sama dengan kondisinya P3 saat ini. Di tingkatan pusat mendukung salah satu paslon, tapi di daerah belum tentu sesuai dengan pusat. Nah, ini uniknya Pemekasan di situ. Jadi harus memahami betul. Atau jangan-jangan nanti Pak Prabowo justru tidak dapat suara di Pemekasan? Kalau tidak dapat suara, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena bagaimanapun sekarang ini, anggaplah pemilih milenial itu yang awalnya meremehkan kemampuan giberan itu, alah begitu melihat di debat keempat terakhir kemarin itu, banyak mendapatkan anggapan respon positif di Kabupaten Muda itu. Terus juga dari pemilih Prabowo sebelumnya itu, tidak semuanya hijrah. Mungkin kepalanya hampir semuanya ke sana, tapi leher atau tangan atau kaki mungkin tidak semuanya ke sana. Oke, kekuatan-kekuatan partai di Pemekasan ini kan P3, terus kemudian PKB. Bukan. Kalau PKB-KB kan nomor satu itu. Tidak, maksudnya partai peroleh kursi terbanyak di DPRD, berbeda dengan P3, terus kemudian PKB kan ya. Sementara P3 dan PKB ini tidak gini 0,2. Kemudian di mana hitung-hitungannya Bang Agus Sujarwadi mengatakan bahwa Prabowo Gibrani akan dapat minimal suara nomor dua setelah Anies gitu. Begini, kalau dihitungan di partai, anggapnya kan ada Demokrat di situ kan, ada Demokrat. Terus ada Golkar, ada Gerindra, dan juga satunya ada Pan, Gelora gitu kan. Khusus Gelora kan beda. Partai, semua kan partai nasionalis. Partai nasionalis memang dari awal itu, basis-basanya kan anggaplah pemegasan ke selatan. Iya, ke timur atau ke selatan. Tentang sebagian utaranya itu, lebih banyak pendukungnya itu, anggaplah dalam tanda kutip, pendukung garis keras di situ. Jadi tinggal ngitung suara kursi di situ aja. Jadi dari perolehan kursi itu, saya akan mengiklut artinya, anggaplah perolehan Prabowo ini pun masih tetap di atas 30 persen sekarang. Di atas 30 persen? Iya. Wah, pede sekali Bang. Sangat pede dibandingkan dulu. Karena sekarang kan dulu, Jokowi hanya dapat 16 persen. Sekarang anggaplah, sejelek-jeleknya Prabowo begitu. Saya yakin kan masih ada hitungannya. Dari 83 persen, dari sisa 30 persen masih realistis ya? Masih realistis. Jadi tambah anggaplah pendukung. Kan dulu banyak yang anti-Jokowi kan belum tentu kemenanti Gibral. Iya, betul. Kan begitu. Kalau jangan-jangan dulu anti-Jokowi karena salah satu partai pengusungnya yang memang tidak disukai oleh masyarakat. Bukan tidak suka ke Jokowi-nya? Kalau di Pembekasan, di Pembekasan begitu. Artinya bukan tidak suka ke Jokowi-nya ya waktu itu ya? Karena awalnya partai pengusungnya itu siapa? Karena dianggap partai ini dalam tanda kutip oleh mereka yang berpikiran, guys, keras itu adalah partai yang melahirkan, anggaplah anggota adewan yang pemikiran sehingga kemudian anggaplah Jokowi tidak anggap anti-Jokowi juga. Nah, setelah Jokowi anggaplah ada persoalan ini dengan partai yang lama ini, partainya Jokowi, ini bisa menjadi nilai positif bagi masyarakat? Iya. Di situ kan menunjukkan bahwasannya Pak Jokowi yang tidak seperti anggaplah berita-berita akhwak sebelumnya, bahwasannya apa katanya Mega kan, betul tidak. Dia menunjukkan betul kapabilitas beliau sebagai pemerintah negara, bukan sebagai petugas partai. Kalau awalnya kan dianggap petugas partai. Iya, betul. Tapi akhir-akhir ini yang menunjukkan kapasitas beliau memang sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara ya? Oke, menarik ini tretan klik Madura, peta politik di Pembekasan ini unik sekali. Unik banget. Sekalipun di tingkat nasional partai-partai politik sudah menentukan dukungannya kepada salah satu Baslon, tetapi suara di akar rumput belum tentu sama dengan suara di pusat. Dan Bang Agus menargetkan 30% suara untuk Prabowo Gibran. 30% ini dianggap realistis karena pada pemilu 2019 Prabowo bisa memperoleh 83%. Itu target minimal, Mas. Target minimal. Kalau maksimal kita itu 35% di Pembekasan. Di Pembekasan. Ya, realistis ya. Realistis saja begitu. Bang, kalau saya melihat sampai hari ini, sepertinya mesin politik ini. Partai politik masih belum bergerak maksimal untuk pilpres, Bang. Jadi mungkin kalau kelihatan kami, di lapangan mereka ya masih sibuk dengan pemenangan dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Ini kan sebenarnya cukup nilai-nilai minus untuk calon presiden dan wakil presiden. Karena betapapun mereka, mesin partai ini kan sangat penting bagi mereka. Nah bagaimana mengambil peran itu, teman-teman relawan ini? Kalau relawan namanya kan, anggaplah kegiatan ini sepertinya dananya itu lebih banyak dana pribadi. Anggaplah dari pribadi dari para pengurus yang ada di relawan. Suka relawan betul ya. Suka relawan betul. Kalau di partai itu kan mungkin bisa memanfaatkan dana banpol yang ada di masing-masing partai itu. Dana banpol, dana sumbangan dari Kota Dewan dan segala macam lah. Biasa bisa. Kalau dulu waktu saya jadi ketua, mau tidak mau karena itu momentumnya ketua partai. Dan kewajibannya ketua partai, apalagi Gerindra sebagai ketua tim seharusnya mengambil momentum saat ini. Cuman saya melihat gerakan partai-partai di tim itu di 02 tidak melihat gerakan itu jalan. Belum jalannya. Iya, hanya sebatas ya... Pasang baliho, ada fotonya. Takut dengan itu. Takut dirinya tidak jadilah. Karena semuanya pengurus partai, semuanya calak. Lebih fokus mengamankan dirinya sendiri. Betul-betul yang bergerak di bawah ini rata-rata teman-teman relawan ya. Relawan semua. Bang Agus, terakhir. 30% sampai 35%. Apa yang dilakukan oleh relawan untuk mencapai target itu? Ada hal yang bisa diungkap kepada publik, ada yang hal yang tidak bisa diungkap kepada publik. Jadi, kerja relawan itu tidak semuanya sama seperti anggapnya relawan yang lain. Ada hal yang sepertinya sangat khususan dilakukan bagaimana bisa mendapatkan dukungan kepada 02 pilihan kita. Contohnya, kepada para pengusaha itu yang punya basis usaha yang banyak, kita melakukan banyak hal. Melakukan semacam survei dan pengawatan untuk laporan seperti apa, dan posis pendekatannya seperti apa, bagaimana bisa mengalihkan mereka yang awalnya kesebelah kepada kita. Itu kan butuh cara, butuh strategi. Dan alhamdulillah, apa yang kita lakukan itu, kita hanya sebatasnya melaporkan bahwasannya kondisinya orang begini-begini, kondisinya pengusaha begini-begini, kan setiap orang kan begini, setiap orang ini pasti ada sisi lemah. Ada sisi kelemahan, ada sisi, anggaplah berdisi ketolusi, berdisi ketakuan. Iya, betul. Dan kita tinggal mencari itu saja. Sampai sisi ketolusi kan begitu. Itu yang dilakukan oleh relawannya. Atau jangan-jangan salah satu pengusaha besar di Pemekasan kemudian dukung 02 ini berkat dari pendekatan yang dilakukan oleh tim relawan ini, Bang? Belawan semua yang mendekat. Tapi buat saya, saya hanya melaporkan bahwasannya bahwa para pengusaha itu semuanya ke sini. Tidak ke kita, awal. Awalnya, ya. Awal. Sekarang, alhamdulillah, kan relawan sudah ke kita. Saya hanya melaporkan kondisi di lapangan saja. Tugas-tugas yang lain dari yang melakukan. Begitu. Siap. Pak Agus, closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya kepada para relawan dan pendukung Prabowo-Gibran di Pemekasan ini? Oke. Kepada masyarakat Pemekasan, Pak, dari 02, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mengucapkan salam kepada masyarakat Pemekasan, juga khususnya ketua saya, di Jatim ini, dan juga ketua DPP mengucapkan salam bahwasannya apa yang disampaikan program dan visi-visi Pemekasan 2 itu yang menjadi jaminan adalah kita semua. Terutama di tim relawan itu. Dan relawan kami ini sudah dari dulu. Sebelum masuk ke Pilpres pun, kita berbantu kepentingan masyarakat. Bansos itu kita jalan. Jadi, hal-hal yang tidak bisa ditutupi, anggaplah oleh program pemerintah, kita lakukan untuk menutupi. Jadi, untuk kepentingan masyarakat Pemekasan, khususnya, kita anggaplah dalam hal ini siap pribadi, siap menjadi penjamin kalau hal memang itu tidak bisa dirilisasikan. Tapi, sesuai dengan batas itu. Tugas kami ini sederhana sebenarnya, mas. Apa? Jangan sampai perintahnya Pak Jokowi, tugas kami itu, jangan sampai ada masyarakat yang kemudian telaparan. Apa yang dimakan, Pak Jokowi, berasnya pun sama, miripnya sama, makannya sama, malah pun baju dan apapun sama. Dan itu ditunjukkan oleh Mas Gibran. Bahwasannya, apa pendekat, model pendekatannya Pak Jokowi, sama, persis dengan bapaknya. Dan malah kalau saya amati, dalam hal yang lain, Pak Mas Gibran ini lebih cerdas dari Pak Jokowi. Anggaplah produk yang baru sekarang kan lebih cerdas begitu. Lebih pintar kemampuan bahasa Inggrisnya, dan tidak mungkin dulu pesan kalau Pak Jokowi identik kenangan sosial dengan pelanggap pelongoknya, Mas Gibran ini malah kemudian melengkapi apa yang kurang lebih bapaknya. Anda bisa, misalnya lebih baik nanti, Mas Gibran ya, dalam memimpin Indonesia. Orang banyak pintar mungkin. Contohnya Pak Mahfru bisa pintar dari sisi hukum, kan Mas Ganjar bisa pintar dalam sisi kemudian, anggap adalah mimpin gubernur, tapi tidak di sisi yang lain. Yang sisi yang lain ini, Mas Gibran ini punya kemampuan untuk melakukan, bahkan lebih dari bapaknya. Oke. Terima kasih, Bang Agus Sujarwadi. Waktunya, terletak di Klik Madura, nanti kita akan bahas juga tim dari paslon-paslon lain, bagaimana strategi dan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk memenangkan hati rakyat di tanggal 14 Februari. Nanti, tonton terus program catatan Pena di Klik Madura. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sekali lagi, akhiran, Wallahul Muwafiq ilaqumit tawrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.